Hai Mas Mas jelasin sama aku siapa dia Mbak kamu siapa Mbak kamu sabar dulu tenang dulu aku nggak bisa tenang kamu jelasin dulu dia siapa mas nggak nggak kamu ulang nggak ngabarin tenang dulu biar dijelasin sama mas Boris banyak nggak usah yang ngasih ini kamar saya lomba lupa belum datang ini ini padahal butuh banget ini kemana ya nopan apa tuh panas motornya kirain udah datang udah di tempat nopai cuma nopa doang ini yang bisa ngerti udahlah tunggu dulu lah Aduh nah ini dah nop aduh ber ditungguin lama penelponin dari tadi yang enggak terjanjian disini kemala tosnya lah gimana gimana ini apa-apa kalau saya turun sini apa ya gini aku ini ceritanya suntuk nop suntuk apalah duit banyak rumah baru ya bener maksudnya duit banyak ya rumah juga baru bangun ini udah jadi juga ya cuman gini loh masanya maksudnya nggak ada yang ngemiutup gimana ya kayak gini contoh nah ini aku kan bapak Kenny ini bingung mau nyuci anak nggak bisa nyuci ini mau ntar landrin aja lah kayak gitu gitu loh maksudnya nggak ada temen buat ngobrol apa-apa gitu memang di situ memang orang hidup itu paling susah itu kalau nggak ada yang yang nemenin kita sendiri kan kayak gimana rasanya ini kamu kan jauh iya kerja kalau malam kan waduh dingin-dingin enaknya selimutin kan udah udah jangan bikin rinok kamu inilah ini aja apa-apa banyak ya kan Iya maksudnya ya iya mau gimana ini mau beli tanah kok kemarin-kemarin nanti kalau ketahuan gimana ketahuan gimana maksudnya 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 kan ketahuan sama istriku gak apa-apa semangat aduh dengar oh hidup cuman sekali itu bikin itu senang nggak usah mikirin istri kamu biar istri kamu mikirin kamu iya juga iyalah bener juga kamu yang penting itu kamu punya duit yang bener pokoknya saya telepon pokoknya iya udah tuh tapi ngomong gini nanti kalau ketahuan gimana maksudnya ya aku loh eh dengar soalnya soalnya bisa dulu soalnya ini kirimu dari istri semua udah semua nanti kalau ketahuan aku habis nanti kan udah tak bilang dari dulu waktu itu gimana sertifikat tanah rumah atas nama kamu iya emang udah terus gimana maksudnya ya udah kalau istrimu tahu segala macem kamu udah punya rumah kamu udah punya tanah coba kamu mau usaha buka ujian buka apa bisa iya bisa atas nama aku ya iya udah pinter nopain ini yang dipikirin sekarang itu perempuan kalau nggak ada perempuan hidup itu aku bagaikan cair tanpa jerem ya kayak gitu tapi ngomong-ngomong ya udah tak telepon langsung kamu encer juga otak saya tuh memang bener juga ya kalau ini padar kamu halo Beb langsung kesini aja iya ya udah aku tunggu di deket sawah pos ronda nah di desa oke tak tunggu oke iya nih orang yang teratik banget gak iya oh pipa iya kok baru sekarang matanya belok coba kok baru sekarang kok ga bener pokoknya pasti kamu pengen liat kuyangannya kamu lupakan istrimu kamu enggak mau mikirin kesenangan tapi aku tuh peduli sama kamu kalau ketahuan di atas nama aku semua udah ya enaknya nampang ini ntar dulu iya nanti aku nampil ngorongnya kamu ini ada-ada aja tapi lumayan juga apa ya kok bisa dapet channel kayak gitu ya udah nggak sabar pengen lihat orangnya kayak gimana sih bentukannya kata-kata kayak gini luar biasa pokoknya inget perjanjian kita kamu harus menghabiskan harta dia dah pokoknya saya yang setir semuanya kamu aku tinggal nguruh dulu pokoknya nanti kita berdua oke mau langsung ke TKB ya oke oke yes ini kalau bukan karena duit aku males mana panas-panas ketemuan di sawah mbak yang ngajak ketemuan itu tempat yang enak gitu tonop-nop itu enggak papalah lumayan kan model begini aja dapat duit banyak siapa aku coba yang enggak mau layan otong Hai guys Hai ini nunggu bentar-bentar-bentar-bentar-bentar ayoloki panas Hai kamu kreti kamu namanya siapa nama aku Rina Rina siapa yaitu yang dikatain Oh saya Boris Boris man Oh Boris eh lepasin iya lepas kan luar biasa ganteng-ganteng banget makanya di anugur saya itu nariin kamu makasih asyian orang-orang kayak tandur-tandur kayak gitu nggak maksudnya aku aku lulusan luar negeri luar negeri luar negeri luar negeri luar negeri luar ya pasti kalau itu namanya yang ganggu lah ya gampang kalau belum makan sekarang aja kita makan terus kita ke rumahku mampir ngobrolnya di rumah di sini enggak enak banget di rumah baru aja aku mau ngomong di rumahnya ada AC ada dong berarti kamu bener-bener orang kaya sudah ya bolehlah yuk kita cari tempat makan yang enak ya Mas ya nah ini dia rumahnya bagus banget Mas Alhamdulillah Alhamdulillah dan yang pede kamu di rumah segede ini sendirian Iya sendiri makanya itu aku makanya tadi ya cerita kenapa itu aku bilang kalau aku sering suntuk gitu maksudnya kamu tau sendiri lah Mas gede ini aku sendiri supaya kesepian coba ya pastilah Mas apalagi kamu kan laki-laki pasti butuh ada yang menenai ya ya udah masuk dulu aja ya udah kamu duduk dulu aja sini nih rumah dong bagus juga ya Mas ya Iya percuma bagus kalau yang tinggal cuma sendiri kan ya sama aja kan nyaman banget Oh ya tadi ngomong makan tadi enak enggak disana enak kok kalau enak kan bisa jadi langganan gitu emang masnya belum pernah makan ke sana belum pernah sih Biasanya yang disebelah sana kan tadi kita yang sebesar Mas apa kamu ini apa namanya istrimu kerja udah lama kok istriku kerja udah lama udah berapa hampir tiga tahun tapi kayak kerjanya enak makanya bisa kayak kebeli tanah terus rumah terus tabungan juga ada berarti ini semua yang punya istrinya ya kalau yang punya ini semua atas nama aku sih istrinya ya istriku yang kerja ya enaknya di dalam Indonesia ya bukan pinter sih gimana ya karena kepala rumah tangga maksudnya gitu masa atas nama yang perempuan enggak kayak gimana gitu pasti kamu kesepian banget mas mana tiga tahun ditinggal sendirian loh ya iya sih harus ya memang kesepian aku sering ya maksudnya surat kenapa tapi kata nopang ngomong-ngomong kamu ini janda ya Iya aku janda mantes janda emang lebih menggoda sih ya pasti dong mas apalagi goyangan gua masa sih dek goyangan kamu ya nanti boleh dicoba loh Mas oh iya Mas apa kamu ngomong-ngomong disini punya keluarga keluarga tinggal anu doang siapa sih namanya Bapak mertua tuh sana lu jauh pokok orang jarang kesini kok ya makanya aku maksudnya gak ada temen ngobrol kayak gitu kalau ada kan kalau ada banyak jangan sampe lah orang aku udah ada kamu hasilnya sekarang yang ngemenin gitu berarti kalau semisal aku sering main kesini sering sama kamu nggak gini ya nggak apa-apa nanti kalau aku ya kamu datang kesini apa minta jemput ya aku langsung ke sana aku khawatir deh Mas maksudnya khawatir Bapak mertua kamu ngomong sama istri kamu lagi ah udah enggak enggak mungkin itu orang kesini aja lo nggak pernah maksudnya sebulan sekali itu udah paling bagus lah sini tapi bener loh Mas ya jaminannya aman loh aman udah kamu ini tahu sendiri rumah gede sepi gede sepi lagi terus alasan kamu nanti kalau Bapak mertua kamu tahu kita berdua anak oh oh ah gampang itu mah nanti aku maksudnya alesannya gini aja kalau misalkan ya tapi jangan sampai ini ke maksudnya orangnya tahu ya aku ngomong aja gini apa namanya ya maksudnya adik sepupuku gitu lah iya iya itu pinter juga ya Mas ya iyalah orang aku temennya nopak kok maksudnya gini loh Mas kamu kan di rumah kesepian nih Iya aku juga jangka kan pasti kesepian sama-sama kesepian cocok dong bisa nih orang jarang di rumah heran saya tuh istrinya kerja di luar tapi dan rumah semangklu yur aja enggak mikir kadang-kadang harus membantu-bantu istrinya gimana disana nggak tahu nasibnya ke-apa ngumpul uang buat masa depan pintunya buka ya kita ada di rumah ini motor aja Hai ntar ada juga Hai ntar cendal perempuan ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Masuk Pak Masuk Bapak masuk Pak ya silahkan ya ini mau saya kenalin sekalian Bapak duduk dulu gimana saya alhamdulillah sehat jadi ini ini sepupu saya Pak sepupu sepupu dari mana ya dari maksudnya dari padeh saya ini bahwa sepupu apa-apa ya sepupu ya Pak padeh yang mana lho padeh yang itu loh yang di kampung TV mini 448 besana pokok enggak tahu Oh belum dikenal waktu kamu nikah sama anak bapak indah itu kok enggak ada ya ini maksudnya gitu kan kalau pernah dengarkan ada maksudnya kayak sepupu apa saudaraku gitu keluar dari luar yaudah yang bikin rumah segala macamnya kan dari kiriman dari istrinya karena karena semua itu kan apa namanya didasar dengan niat memang lihat yang indah itu ingin merubah nasib ingin merubah ekonominya karena disini kan sulit makanya kan dia disana udah enggak macam-macam intinya nyari fokus payah alhamdulillah pekerjaan nyari hasil ya dikirim untuk bikinnya segala macam ya itu tapi kok enggak pernah ketemu juga dari luar gitu maksudnya nah ini ini kesini dikirakan kan maksudnya indah itu disini lupa maksudnya mau main itu Oh iya Pak ini mau ngopi apa-apa dulu ngopi-ngopi dulu Tadikan cuman lewat loh timben Bapak maksudnya biasanya nggak pernah kesini ini loh ini ada apa mau ada apa gitu tadi kan Bapak habis tempat sih leminto Oh oh ya leminta sini yang tangannya kebakar gini ini dulu Oh iya 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 Pak makanya bapak nunggu situas pikir tapi sekalian mampir ke sini aja tapi kalau kaget lu ada sendal perempuan perempuan makanya enggak enggak kalau misalkan maksudnya menantu bapak ini aneh-aneh pintu ngapain dibuka gitu kan Bapak maksudnya enggak ini kan sepupu saya sendiri tapi gini loh kalau ini pesan bapak lu saran bapak lu ya ya dan jadi fitnah ya kan masyarakat ini enggak tahu kalau ini saudara abel sepupu kamu toh ya paling nggak ya Hai laporlah kalau ada ini keberpuman kamu kan disini sendiri Iya Pak ya tadi belum sempet sih maksudnya ya baru bangun tidur ini nelpon maksudnya saya udah di rumah pengen main ke situ maksudnya pengen lihat istri kamu sekalian makanya saya langsung sana jadi nggak sempet eh taunya Bapak juga pas disini di Lemento itu yang ya itu ya kalau gitu langsung ke anu aja cepet apa ini nggak makan-makan dulu Pak Makasih ini tadi kan habis tempat Lemento asyiknya mau Bapak mau tempat sih itu siapa Lisin Oh iya Pak Lisin Pak Lisin yang disana itu ada perlu kan depan rumah kamu sekarang hampir tadi pikir namanya anak gimana juga akan tetapi iya walaupun kamu menantu tetap aja Bapak anggap iya iya Pak kamu tahu sendiri kan Bapak iya udah bangsa langsung terus ya Pak di sini ya udah mampir di rumahnya Bapak Duk Iya dikenalin kami iya Pak pasti dia tahu rumahnya Bapak ya Yaudah Assalamualaikum Yaudah Waalaikumsalam Aduh tunggu aja kan Bapak tadi ya itu mertu aku juga kan Mas baru aja aku ngomong enggak maksud Tumain-tumainah lu dia nggak para kesini luasinya kamu yang hati-hati loh ya udah kalau gitu ya Ayo enak juga sekarang aku udah ada yang ngemenin walaupun cuma nikah siri sama Rina Rina emang bener Sarah Nopo ini wah gila goyangannya sampai kau buat aku ini tapi kok Nopo tahu ya jangan-jangan Nopo asyik mungkinlah bodoh amat ini penting kan Rina udah deket sama aku udah ada yang ngemenin tinggal ya tinggal kedepannya aja rencana kita berdua ini sama aduh Mas nih kopimu kopi ya enaknya kayaknya serumput langsung ya iya dong gimana rasanya nikmatnya sampai kebun-bun kamu memang luar biasa kamu emang bener nopo gak salah iya ya itu makanya gimana enak tau dikasih sama aku kok enggak dari dulu aja sih padahal kamu juga di luar enak sih eh Mas ngomong-ngomong makasih loh Mas iya makasih kamu udah ngurutin semua yang aku ingin ngomong-ngomong kamu enak banget sih ya Pak mertua kamu nggak tahu kalau kita udah nikah iyalah nggak tahu kan gini waktu pertama kita di sini ya cuma itu doang cuma aku dapat kabar katanya maksudnya kan ditelepon itu katanya Pak mertua aku ke Jawa nggak tahu berapa lama sama yang penting kan kita di sini happy-happy iya ya meskipun 2 tahun juga ya itu mau sanggup tenang aja itu mah kasih ya Mas ya Oh iya ngomong-ngomong soal kamu jangan pikiran sama aku ya Mas ya maksudnya ya walaupun semua aset yang kamu miliki udah atas sama aku tapi kan itu juga buat kamu aku takut rumah terulang maksudnya kayak yang dulu-dulu aku tuh dulu cuma dimanfaat Oh itu loh maksudnya gini kan aku udah saking cinta saking percayanya sama kamu sampai kamu apa namanya minta sertifikat tanah rumah atau sama kamu udah aku iya enggak lah ya itu kan berarti bukti bahwa kamu benar-benar nanti sama aku pokoknya aku bakal nemenin kamu kok terus aku bingung lo mas apalagi kalau istrimu pulang ya kan enggak tahu pulangnya kapan ya ya kalau pulang misalkan kalau tiba-tiba pulang apa misalkan ngebari sebulan lagi pulang nangit dimana aku maksudnya yaudah aku cerahin dengan aku dan nikah sama aku balikin aja ke orang tuanya itu pokoknya aku enggak mau ambil resiko lo mas itu ngetenang kamu bener-bener sayang sama aku ya kamu harus nanggung sendiri eh ya tenang aja sih udah percaya aja sama aku nanti udah bisa aku handle tenang aja udah dimenum lagi kopinya panas Oh masih iya makanya itu Astaghfirullahaladz ya ampun mas kamu ini kurang-kurang terus dulu mas ya gimana ya maksudnya kalau ada kesempatan kayak gini waktu kosong gimana dipakai kayak gitu kan enak aduh yaudah tapi ini penuhnya nggak dikutup ya itu udah orang tahu juga kita kan belasinya biar orang tahu yudah yuk udah banyak perubahan ya kambung disini bagus-bagus rumahnya pasti Mas Baru senang banget kalau aku udah pulang kayak gini bahkan kasih dia kejutan aku nggak ngomong-ngomong sama dia pasti dia ya Allah sayang udah pulang masih lu seneng banget udah nggak ngebayangin ya ini rumah ini rumahnya wih loh kok ada sendal cewek ini udah sendal ada sepatu tentunya juga nggak ditutup Assalamualaikum Mas loh itu suara apa itu Mas 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 jelasin sama aku siapa dia Mbak kamu siapa Mbak kamu sabar dulu tenang dulu tenang dulu aku ngomong-ngomong dulu kamu biar dijelasin sama Mas Boris banyak nggak usah enggak aku tanya dulu kamu ini kamar saya lomba eh udah tenang-tenang kamu kabarin aku apa aku ngasih kabar aku tuh niat ngasih kamu kejutan Mas kok malah kamu bikin aku terkejut kayak gini sih dia siapa ya siapa dia jelasin Mas jelasin jadi gini ya Mbak ya saya tuh disini istri barunya Mas Boris istri-istri mas dia bilang dia istri baru kamu ya ya jadi jika gini aja enggak maksudnya siapa yang betah laki-laki lagi ya ditinggal selama itu aku kesepian di rumah wanita mana yang mau bekerja keras buat suaminya tapi malah selingkuh mikir mas mikir kamu lah ya mas siapa lagi mas sekarang gini aja kamu juga sama-sama perempuan kamu diam dulu dah nggak bisa kayak gitu dong aku yang kerja aku yang dari nol dari bawah sampai sekarang punya rumah aku yang mencari mbak sama ini polisi lah dengan banyak keluar aja soalnya berisik banget udah nggak bisa kayak gitu deh Mas gak bisa kayak gitu deh Mas gak bisa kayak gini tinggal terus kamu juga jarang ngabarin aku kamu juga cowok model apa sih kamu nih cowok model apa yuk kayak gini laku sama nggak seberapa nyakitin kamu nggak kira-kira loh buktinya aku bisa dapat lagi istri jadi cuma mau harta kamu kamu tahu apa jadi gini aja kamu sekarang ya daripada kebanyakan ngocok kamu aku balikin korang tua kamu detik ini juga kamu nggak bisa jatuh talak loh Mas ya udah aku salah kamu sekalian Mas udah kamu udah kamu diam-diam kamu jalan-jalan kayak gini Mas udah nggak usah ngurusin hidup kuliah kamu sekarang aku kerja buat kamu Mas rumah tangga kita tapi kamu 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 enggak ada orang yang hidup di sini cuma aku sendiri dalam banget nggak usah nangisnya banyak kerja-kerja lagi kan bisa manusia terkutuk kalian udah udah-udah manggur aku sekalian aku talak juga hari ini kamu udah-udah yang biar saya ngurusin mantan istri kamu yuk aku sama ini kerja baru harap bisa naikin ekonomi kita tapi ini bahasanya sakit ya Allah mas baru setegah itu salah aku padahal dia juga niklin aku nggak bawa modal aku aku terima dia padahal nyata-nyata nyangkembang aja kayak gitu selalu aku apa nanti kata Bapak Bapak-bapak sebab nggak ikut manis kalau ngerin aku adegan orang tua mas mas kemeni kok ya tiga banget sih Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullah Allah berkabar siapa ya ya bentar Pak kamu kapan pulang? aku baru pulang kamu pulang apa namus? ini ada apa? kamu gak ngapain apa pak? sini 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 ada apa? mas Baris ngusir aku pak ngusir gimana? ya kan aku baru pulang aku kasih dia kejutan niatnya malah dia di rumah sama cewek pak katanya udah diistri jadi istri sirih gitu pak terus aku diusir apa sih itu? siapa namanya? aku gak tau namanya pak anaknya gak tinggi ya? iya itu katanya saudara sepupu dia memang bapak pernah tahu waktu bapak mau main tempat Pak Mugles itu lewat ada perempuan sudah bapak tanya kata saudara sepupu habis itu bapak main itu loh budemu kan ada kepentingan waktu itu nah bapak ini habis hajatan nah terus bapak ke Jawa gitu loh habis kejadian bapak ketemu sama itu sama kamu kan bapak gak tau nah setelah budek kamu hajatan di Jawa itu terus kok malah adik-adiknya budek kamu berarti termasuk adik bapak itu ya yang dari ibu nah itu sakit lama ya ya bapak yang nunggu disitu juga sampai dua bulanan bapak disitu ini baru pulang baru pulang kemarin gak tau bapak jangan lupa aku gak nyangka mas baru setiga itu pak dia udah punya istri siri pak terus aku diusik kok bisa itu kan kamu yang nyari harta itu kamu semua aku semua pak tapi udah diatas namain si cewek itu tadi namanya siapa ya Rina pak lah kok bisa aku gak tau gimana ceritanya aku juga gak tau dimana dia kenalnya aku gak tau sekarang harus gimana aku udah gak punya apa-apa tapi kalau udah nama atas nama mereka semua kamu gak punya kekuatan loh gak mau tau pak harus gimana lagi aku susah pak ya pak keluar makanya loh gini loh gini dulu kan bapak kan sempet ragu loh kamu mau dinikian sempur disitu bapak ngeliat dari model anaknya sih tapi kamu kekeh cinta sama dia itu loh kamu kan gak dengerin ngomongan bapak tadinya kan iya pak ini kenyataan ini gimana gimana juga orang tua gak mau nanya secara loh duk iya pak orang tua itu pasti punya feeling karakter orang seperti apa yang terbaik itu anaknya seperti apa tapi kamu kekeh cinta cinta dan cinta nyatanya setelah nikah dia banyak nganggurnya loh malah kamu yang sampai ke luar negeri kerja demi memenuhi kebutuhan hidup kamu udah sekarang kamu kamu masuk dulu masuk dulu kamu istirahat dulu yuk masuk dulu iya pak ini apa ya orangnya tadi tanya pak irti udah ke TK TK nya itu satu dua ini yang banyak bonsai nya wih bener ini berarti rumahnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Misi pak sebenernya oh ini saya Rizky ini bener rumahnya pak mokofon ya iya betul udah saya ini temennya idah pak walaah temennya idah juga temen lamanya SMA dulu enggak pernah tahu loh silahkan mas silahkan mas mau gak duduk iya pak aduh ya asal ya robin ini masnya dari mana oh saya ini dari kota saya pak mungkin temen sekolahnya dulu iya saya kawan SMA nya dulu bapak mungkin lupa kayaknya dulu saya pernah ke sini udah lama ya pak udah lama udah lupa pak halal pantas tadi saya nyari-nyari muter-muter dulu nyanya pak RT rumahnya pak mokofon yang sebelah mana tadi dikasih tahu oh bagian sini yang banyak ini loh apa pohon-pohon kecil ini hias oh iya memang semen mobilnya bapak seperti itu bapak bapak aja ketularan dari pak kadis itu temennya bapak walaah mantap ini ngomong-ngomong ada keperluan apa ini pak saya kan udah lama ngerantau di sana di kota terus kayak pengen main-main aja ketemu sama kawan-kawan eh kepikiran pengen mainlah ke tempatnya indah ngomong-ngomong indahnya ada nggak pak ada indah kebetulan baru pulang baru pulang iya indah sebenarnya udah punya suami loh oh udah punya suami iya cuman sekarang kayak gitu lah bapak aja pusing tuh kenapa pak ini kan dia kan memang semua itu memang mungkin garis hidupnya indah dulu kan dia pacaran dengan seseorang memang udah bapak nasihatin loh udah nggak nasihatin kan namanya orang apa kan tau ya karakter anak-anak yang baik ataupun yang insyaallah tau lah feelingnya seorang itu pasti pasti itu iya bapak udah bilang banyak sama indah kamu kok seneng sama indah kalau bapak lihat itu tuh nggak bener tuh laki-laki itu cuman namanya indah cinta dan memaksa bapak sebagai orang tua kan gimana ya kalau anaknya udah kekakak gitu gimana lagi aja bapak setujui keinginan anak kan kebahagiaan orang tua juga dan ternyata tepat yang indah di sepiling bapak suaminya itu indah itu udah males kerja nah terus ya ini yang membutuhi kebutuhan kan yang membutuhi kebutuhannya indah itu ya si indah sendiri indah itu pergi ke luar negeri dari TKW oh jadi dia setelah lulus itu nikah terus merantau iya ke luar negeri dari TKW dan anaknya berhasil sebenernya anak bapak si indah ini berhasil loh udah kebeli panas kalau macam bahkan bikin rumahnya bagus nah ini tadi ini tadi pagi dia baru pulang bawa tas nangis dia ini bikin mau bikin kejutan untuk bapak dia gak ngabarin kalau mau pulang oh iya iya jadi dia langsung ke rumahnya dia mungkin rindu sama suami wajar kan iya iya suaminya itu katanya udah nikah lagi bapak malah gak tau indah lilah udah nikah lagi loh dan indah diusir dari rumah itu padahal itu jeripa yang indah lah kok bisa tuh loh itu loh ketika pang suaminya itu gimana sih udah enak-enak dibiayain sama indah iya iya udah dibikinin rumah iya semua itu diatas namakan suaminya indah mungkin bapak juga gak tau bapak gak mau ngurusin ekonomi perekonomian anak bapak gak mau loh nanti kalau bapak ikut campur dikirain bapak mau memuasai kepunyaan anak gak mau bapak seperti itu itu ada di dalam itu gak mau keluar dari kamar dia masih sedih iya bapak juga tadi disini namanya mikirin itu solusinya gimana segitu itu nasibnya gak tau tuh bapak juga bingung kedepannya gimana loh oh iya indah kira-kira mau gak ya kalau misalkan saya ajak ngobrol biar maksudnya kan hatinya lagi kacau saya tenangin apa gimana biar saya hibur gitu loh sudah lama gak ketemu mau ketemu sama indah iya iya pak namanya siapa Rizky nanti biar aku bapak pandai dulu ya oh iya pak siapa ya pak iya pak iya pak si Rizky kenapa pak gak enakin lah gimana kamu katanya kata bapak tadi tak tanya ngerantau iya aku pulang ngerantau udah ceritain sih sama bapak udah sih udah ceritain sebagian ya gitu deh suami aku kayak gak tau pemikirannya gimana males lingkuh enggak loh itu maksudnya tuh gimana sih kan yang kerja kamu nih kamu kerja ngerantau ke luar negeri iya karena suami kamu kurang kebutuhannya dia tuh males-malesan gitu loh ki males-malesan kerjanya ya kerja cuma kebutuhan sehari-hari itu gak terpenuhi jadi dia nyuruh aku buat merantau aja lah gitu ya udah aku ngerantau kan tapi aku gak expect banget kalau dia tuh aku begitu pulang dia malah selingkuh dan itu kayaknya selingkuhnya bukan baru-baru ini sih udah lama soalnya juga udah dinikahin sampe nikah loh mereka berdua itu udah nikah sirih nikah sirih? iya itu yang buat aku kaget bener-bener gak expect banget ki sampe segitunya dia ya ampun berarti ini tadi kamu pulang langsung ketemu suami kamu iya baru aja aku pulang terus ketemu suami aku terus ya si ceweknya bilang kita tuh udah nikah mbak gitu ya Allah hancur banget rasanya ki semoga yang sabar aja ya ya mungkin itu juga jalan yang terbaik dari istilah Allah soalnya kan kalau emang kamu gak pulang mungkin kamu gak tau sampai kapan kamu digituin iya juga ya ya gimana ya udah ditunjukin jalannya kalau emang suami kamu itu kurang bener langsung ditunjukkan dihadapan kamu dan Alhamdulillah ya bukan Alhamdulillah ya sebenernya ya tapi itu jalan yang terbaik memang terbaik kamu diusir dari rumah itu kan tadi tanya bapak kamu ya bener-bener diusir ya Allah kaget yang sabar aja yang kuat ya udah yuk makan yuk di belakang yuk makan aku masak enak kok lah duh gak enak kamu masih jauh-jauh jauh cuman main bentar dong gak apa-apa gak apa-apa iya aduh gak enaknya aku jadinya kalau kayak gini yaudahlah nambah dua piring kalau gitu kurang aderah memang kering itu sebisanya dihitung nipu saya coba dia udah jual rumah mana gak ngomong sama saya tahu-tahu kabur eh tahu-tahu Boris udah diusir udah gak punya apa-apa coba interina daripada saya malahan waduh ini berarti harus menekan Boris ini wah kurang aderah kayak gini yang menang Rina bisa-bisanya emang kelar dibohongi coba emang kurang aderah Rina itu aderah kayak gini gak dapet apa-apa kemana Boris ini kemana pulaknya katanya udah gak di rumah itu ah rugi saya ini rugi mending itu sih Rina dapet miliaran jual rumah jual pak malah aduh kemana juga ini nah itu apa ini pacingan ini aduh kamu kamu ini ini gimana ini gimana apanya ini ini sirina gimana ini kemana itu waduh saya juga gak tahu bor kamu jalan kaki nyeker terus lagi gitu kamu tahu sendiri aku udah gak punya apa-apa bahkan untuk sendal aja ini aku gak punya nob nyeker wah ini gimana ini sirina ini kemana coba saya juga gak tahu bor coba orang ini semualah bunuh pasti iya maksudnya tuh samannya saya itu bahagia ini temen loh hidup saya hancur kayak gini gak tahu kalau dia itu membawa bawa surat-surat tanah rumah kamu jadinya seperti ini aduh kalau terus kamu sama sekali gak punya duit ini jangankan duit nob ini loh ini baju aja udah 4 hari belum saling nob aduh kalau kayak gini ketularan saya aduh kok bisa ketularan gitu ya kamu ini nob gara 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 uh kamu ini aduh terus gimana ini nob eh kok kamu malah aduh aduh ya udahlah berhubung kamu temen saya gini aja kalau gak aduh tapi jelek banget lagi kamu eh yang bener loh aduh gini aja saya membantu kamu ini itu kan rumah itu kan dijual sama orang lah ya itu orang disini dijualnya ke siapa gue gak tahu nob udah gini aja saran saya ngomong aja sama orang itu yang jual itu bini sirih kamu gak izin sama kamu nanti saya ngolah lah aku gak tahu jualnya itu ke siapa kamu kamu kan iya makanya kita datang kesana oh sirih dulu kan pasti tau tau kamu yang pasti kan tau yang punya rumah itu oh yang jual kamu sirih tau ngomong aja kamu kan suaminya yang gak ngomong sama kamu oh masih encer juga kamu nob ya itu tadi nanti saya yang ngomong kalau misalkan kita kan bisa minta uang sama mereka dapet-dapet 20 juta kan mending ya udah ini gimana ini ya udah kalau masuk sana aja ya udah tak bikin sendalah masa malu-malu ini lo itu itu yang beli kaya juga nob tiga yang beli kaya coba tapi ngomong aku kurang nyaman sama apalagi celana juga setinya kamu bantulah walaikumsalam walaikumsalam siapa ya saya ada perlu Mas sama kamu yang punya rumah ya kenapa ya udah saya ada perlu ini ada perlu sama saya iya duduk dulu ya pokoknya kamu diam aja kalau saya tanya baru ngomong gimana ada perlu apa ya jadi kedatangan saya kesini tuh ada perlu Mas Mas itu yang beli rumah ini ya ya mas nama ini siapa saya Rizky Rizky Mas Rizky beli rumah sama Rina kan Iya kenapa beli cash apa gimana Iya saya beli cash nah itu sama beli cash Iya nah jadi gini mas kedatangan saya kesini itu saya itu mewakili suami sirihnya Rina suami sirih Rina itu punya suami Mas dan yang punya rumah ini namanya Boris mas saya boris man ya karena kenapa Rina jual rumah ini nggak ngomong nah sama ketipu kan sama Rina kan saya nggak tahu nanti tanyanya sama Rina soalnya saya kan negosiasinya sama Rina tapi kan Rina udah kabur jadi cari orang-orang tapi kan Mas ini udah prosedurnya dari Rina sama saya itu udah deal mau gimana lagi deal apanya ya deal ini rumah ini sudah jadi milik saya udah saya beli buktinya apa surah tanah udah saya pegang ada di kamar Oh ya udah mas memang bener oke seperti itu cuman Rina itu punya suami Mas ya saya nggak tahu itu ngomong sama suaminya tapi Mas beli itu nggak sama suaminya padahal saya ceritakan yang punya tanah ini sebenarnya itu Boris 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 itu suaminya atas nama saya Mas karena Rina itu dia itu penguasa jadi itu tuh bohongin si Boris ini sok berkuasa di sini nah yang mana saya tahu kan Rina nah Saman harus tahu Mas harusnya Saman tuh punya jiwa sosial harus memiliki kan manusia kayak Mas ini yang ditipu oleh istrinya tahu nggak coba celana aja pinjem saya cendalanya nggak punya jadi gini aja Mas intinya minta ganjo rugi Mas lah kok bisa minta ganjo rugi gimana daripada nanti Saman dituntut sama orang ini bisa laporin ke yang berwarna Mas karena namanya penipuan lah kok nonton saya ya malah saya nonton balik tuh jelas-jelas di sertifikat itu atas nama Rina sudah saya beli jadi hak milik saya udahan tuh tapi kan nggak waktu Saman jual beli itu saman beli kan waktu itu iya tapi kan suaminya nggak tanda tangan Mas lah coba di situ sertifikat tulisannya milik Rina Iya memang bener mas Boris coba Saman ini kalau misalkan istri Saman mau jual kambing kalau suaminya nggak tahu pasti kena marah kan nah itu kan ya itu ya kalau misalkan anak-anak marah itu kan hak pribadinya mereka berarti Saman itu nggak punya jiwa sosial berarti semen itu harusnya berpikir Mas jual tanah itu enggak sembarangan jual tanah itu berarti beserta isi-isi tanah yang ada di sini dijual sama dia dia ngomong sama suami intinya kita minta lima puluh juta lah ya enggak enggak ya iya kok bisa ganti rupiah coba minta berapa yang punya udah lima puluh juta aja Mas nggak apa-apa Mas lo ya nggak bisa dong itu urusan kalian sama Rina bukan urusan nggak bisa Mas daripada nanti saya laporin ke semua media segala macem ya silahkan kalau mau kalian lapor itu kok ada ribu-ribu di luar itu apa itu iya aku dengerin tadi juga nggak bisa Mas tetap nggak bisa ya sama jadi seperti itu Mas sama jangan mati-matinya sama ada 40 juta pokoknya ini ngapain kali ke sini kamu ngapain di rumah mas bapak kenal ada apa nih ini tadi datang ke sini marah-marah masalahin rumah ini malah minta ganti rumah jangan pergi dulu ya ini ini bapak Oh ini mantan suaminya Indahnya Nipu Indah ini Innalillah pantesan ya ini Mas yang rebut semua punya aku Mas hasil keringat dari anak saya dan istrinya malah buat selingkuh dan ini siapa Pak ya ini mengaku saya ini suaminya Indah suaminya Indah saya ini kenapa emang terus tujuan kalian apa di sini coba mau tanya saya ini lho Pak ngapa sih ngapang ngomong si Rina kan beli beli apa Rina siapa dua tangan tapi apa nggak ngomong sama bodis harus itu bagian apa bagian apa seharusnya bagian anak saya bahkan ini semua punya anak saya mau kamu lihat saya tonton jangan Pak ambil HP telepon polisi telepon polisi cepat kamu udah seimpun aku Mas ya maaf banget itu gila ini saya ada lagi ada masalah dulu cepet telepon bisa tolong cepet kerumah nggak